Halo guys, gue punya cerita kocak lagi soal Vania dan kakak gantengnya Varel Bromasta. Aduh, Vania tuh ya, setiap main sama kakak Varel ada-ada aja kelakuannya. Kemarin, waktu dihalangi nonton TV, kakak Varel malah ditendang. Terus juga kemarin, Vania nyubit si kakak Varel sampe dia ngejerit. Eh, sekarang nih guys, kakak Varel bibirnya digigit sampe kesakitan banget. Waduh, bibir kakak Varel jadi jontor nih digigit Vania. Daripada penasaran, kita liat bareng-bareng yuk gimana sih aksi kocak kakak sama adek ini. Aduh, digigit. Aduh. Lagi kak, kak cium lagi kak. Cium, cium. Cubit, cubit, cubit. Kakak cubit. Eh, mbak, 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 lepas lagi. Cepet dulu mbak. Kita mau nginjok-nginjok atas. Iya, cepet dulu. Cium, cium. Dia yang maju sendiri loh, cium lagi. Maju, 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 cium lagi. Sayang, mau mau kemana ya? Eh, pake, 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 potong, potong. Mama, mbak, mbak, kutu. Duh, Vania, kakak Ferrolnya malah digigit sih. Untung aja bibirnya gak sampe jontor dan berdarah-darah loh. Kayaknya sih saking kangen dan gemesnya ya sama kakak Ferrol. Jadi langsung digigit-gigit manja pas ketemu. Hmm, iya sih, emang Ferrol tuh ngegemesin. Jangankan Vania, cewek-cewek yang lain juga bilang gitu. Ya kan? Tapi enak juga ya jadi Vania. Dicium-cium sama kakak Ferrol. Pasti kalian pada mau kan? Ayo ngaku. Tapi awas ya, nanti kalau macem-macem diomelin sama si Wilona. Hehehe. Terima kasih telah menonton!